Oke guys, kita masuk ke game kedua disini antara Evo's VS Fnatic Kita lihat first pick apa, Popeus first pick ya dari Evo's Masih dengan Popeusnya teman-teman ya Berarti, apa nih yang bakal lipit? Pucok sekarang guys, Ruby guys Tadi picknya Julian guys, bisa aja berubah nih gak pick Julian Apakah ada Valen dan Link? Popeus lagi, Popeus lagi Popeus first pick, bro Yesy kali, welcome Albert Breckenberg Apakah ada Valen dan Link guys? Lagi-lagi Roger, tinggal pencet pake jari doang apa mau pencet pake jari doang apa mau pencet pake jari doang Kayaknya Roger dulu deh ini Aku suka pegang ular, I'm the party, welcome Roger sama Hylos kali ya Roger gak sih? Jowhead, Alex Benz, Alex Benz Lah itu Jowhead, katanya Jowhead, Roger Wah Kalau draft-nya hero R5 bisa Max ya nying Kalau dapet Roger gitu ya Berarti Albert, kayaknya gak mungkin Link lagi nih, kayaknya Tapi bisa jadi Roger sih Rogernya masih bisa cold ini Eh detik berapa kalian guys? Aku gak gagal juara saja 28, 27, 26, 26, 25, 28, 23, sama-sama Semangat Dri, thank you 5 Si Jowhead detiknya sama gak? Wah 15, 14, 23, 45, 47, 25, 25, 22, 23, 24, 24, 23, 25, 25, 25, 30, 26, 30, 27, 27, 27, 27, 37, 38, 24, 29, 28, Keh Kemarin tuh Chow tuh, gua liat, oh, tiap lagi moment mu dilempar lagi, siap banget. Selama surah sih gua. Aurora ya, main-main combo ya. Oke, sama jauhnya tuh A2G ya ga ga-saat? Valentina ya. Cuman, kemarin gua nonton-nya kayak tadi Chow nya mau nendang tuh di skill doin terus. Oh iya, jadi dia nendang tuh dilempar, nanti selanjutnya. Nah, kita ingin mengamalkan tetap hero-nya untuk race dulu. Hack sana ga sih, Aurora, fax Valentina-nya. Lah, dia draft Evos. Wah, kalo kena hack, ga tau bro, gua bukan orang muntun, guys. Makanya kalo misalnya kalian punya akun Mobile Legends, sekarang pake drill to Authentication Factor itu lah ya. Liat guys, edit biar ga kena hack, guys. Ini aja edit ga laku, guys. Tau ga kari di-band sama Evos nih? Iya, kari di-band Evos deh. Evos pake amat, kan? Projure kayaknya ke-10% dipake amat. Iya, kari-nya di-band ini. Liat bro, Popeus. Ini skam tenang. Kan gitu lah. Percaya proses, percaya proses. Ben Julian malah. Julian Kari ya band-nya? Di sini ya, nih. Percaya proses, bro. ST Cypher ga sih? Ntar dulu ST Cypher. Ngancaya gua. Oh, jangan mudian. Oh, jangan mudian lah, pami. Tampak-tampak lagi bulanan lu. Jadi ada kepikiran masuk proses lagi? Gua masih di dewa, coba. Di band, coba. Max Payet dia bagaimana? Max Payet. Mantap, pengen. Karena di match 1 juga kan ga ada di link deh. Kan di band ga sih link? Di match 1. Di match 1. Itu thank you, Dito. Gak juga ya. Gak juga ya. Gak juga ya. Gak juga ya. Gak juga. Gak juga ya. Gak juga ya. Pani bisa sih ya. Bisa sih. Bisa sih. Bisa sih. Ben Teris kah? Lilia. Menurut itu paling make sense sih sekarang. Ben Alfa? Ben Alfa? Hah? Alfa. Alfa di band ya? Yang lupa. Rogernya jadi jungler aja kali. Mungkin karena Alfa bisa ngebantai Povius. Ganti abis MPL mungkin. Tapi Alfa ngebantai Povius ada Tigreal gitu. Tapi kalau main samping juga bisa antara Thunder Bell juga bisa di. Gak, gue lagi mikir tentang band Alfa nih. Mungkin dia band Alfa karena mus. Itu band. Band. Vexana. Rampingnya ada apa? Arlott. Ada Arlott. Ada Teris guys. Kan kalau orang mau main fighter biasanya bandnya Vexana atau Aurora. Iya, iya, iya. Itu mereka juga hero hat. Hero hat ini kayak cepet banget nih Alfa. Hero hat. Jungle aja nih untuk gue disini hero nya. Jungle nya. Tapi tuh harga mungkin juga. Super fast. Dia masih ada Bane kalau mau main asal tadi. Menurut lu Kingnya pas bisa comeback gak? Teris lagi co! Oh! Karena Teddy Slap penalti zone nya. Kena ke nol lagi tuh dia. Bagus gini ya Dramionic nya. Bolehnya. Pasti keluar gamu tiga. Kalau main HC jungle temennya bagusnya apa? Temennya mending gak usah main ngamain HC jungle co. Kalau gak ada skill desk. Gila kasih ngomong dia. Betul. Jadinya dia dekalkulasi damage nya jadi gak matang lagi. Apa maks main bagus long ginian? Harith ya ini. Napko guys. Mau udah lagi ya nih. Harith ya. Yang ada yang di dalam. Angela.. LUNOX.. LUNOX.. ANGELA.. INI ANGELA POPULAS DINIYA. Angela ke mid. Angela ke mid. Angela mid. What sih? Angela mid. Strong banget deh. Tuhan badan. LUNOX GOALD. LING gak sih LING. ini ini draft baru guys ya kita lihat ya ini menarik harusnya roger nya di jungle sih di gabungin sama jauh tapi kalau mau main jahat Link gak sih sekarang Link tahabat M1 Roger Goal tapi cewek main apa guys Max coba hubungi mas Ekko kurus sekali dia sekarang iya ke Roger dan Goal gak sih iya deh tuh kan dia ke CW bingung hero nya banyak sisi gue lebih ke fighter aja sih eh lawan kayak gini Klaudah gak sih susah lah sama Max tapi Klaudah ada Vengeance, Poveus, ada Ultiluno lu bisa banget ini kalau lu pick MM kayak gil panik gak sih Bob Rubey gold yang tadi waaay ini dia Rubey gold anis kasihan lu nox nya ini macok ini lu nox ya lu nox ini susah loh ruby coq dari segi draft menang siapa DPS terbesar karena dia bakal masuk dari Albert anjing ini gara-gara ada ruby jadi oke oke kalau roger nya snowball dan ruby tapi kiri ada Angela Poveus di tepat loh guys itu rintangan deh susah banget ini sih menurut gua untuk EVOS guys berat ya hahaha susah ini lu nox lawan ruby xp nya terris lawan Poveus tuh menang terris karena mereka menang di early advantage oke ini landing nya kalo semua sih eh pause menit berapa detik berapa kalau di late game roger tumbang mendetikannya kan gua out snap anjing lu ngejar kita eh apa bareng kita aja adri nanti di belakang kita di belakang kita teriakan-teriakan dari 20 hari ini meter tepat dong kayaknya iya detik berapa belum ada belum belum berikan dukungan terhadap tim andalan mereka 20 21 19 20 21 22 23 ini akan diselesaikan eh Poveus sama pakai Vengeance juga guys karena di belakang kita sudah sangat-sangat luar biasa oke chatnya dimatiin udah belum ya udah udah 36 Drey 37 jangan di fullscreen 8 39 sama-sama nah ini emblem ya guys ya buat kalian yang mau lihat emblemnya tuh jangan di fullscreen ya penetration armor loh lumayan guys emblem gratis dari pro player ya gara-gara ada angel lah mungkin dia nggak butuh Vengeance malah kalau sama angel lah Vengeance gak sih biar strong banget anjing ya kenapa flicker tuh ya iya kenapa ya dia flicker gua pun bingung karena lawannya nggak ada MM co karena biar kayak nggak easy banget dimakan sama ruby sama jauh engga udah ada mati tapi maintain apa kamu bener mano kamu ngetong semua kaya mana guys oですか kaya mana stop jadi nyambu Andry ini bukan natko ya ini ngaco guys roger kalau dimabar VIP masalahnya mereka perangnya sebelum turtle guys dari tadi nih guys tapi early game harusnya bisa menang Evos mereka juga ngejela kalau mereka nyimpan resortsnya buat di turtle mah ada kesempatan menang guys bawahnya udah mati kalau Angelanya level 4 ya Fluffy level 4 ya selagi level 4 itu aja masih level 3 no mati no Fluffy level 3 3 maksa taroto co anjing kalau ini kayak gitu ya level 3 langsung stay di taroto semua anjing padahal kan Angela tinggal nge-lending tinggal uti Solofy Solofy loco guys apa ya draftnya celek banget Joh terlihat banget masalahnya Solentino level 3 udah kuat Angela level 3 mau ngapain Fluffy Astaga kenapa dia nggak mau apa clear atas dulu ya dia iya anjir poveos kuat poveos OP mah level 3 di turtle makan dan main sulit sebenernya apalagi tadi ada solofy lo judulnya Astaga hilang jadi direkos ini sih mereka playernya kayak hilang gitu guys cara mainnya ngaco banget iya udah burn out parah ini udah baca gua duduk selesai udah saatnya itu punya demes psychotes naik ini oke gua di request main one-one ini obok-obok kayak gisya pusing bala dan belum bisa keluar parah juga ngatiin solofy system iya game leparkan lagi karena satu please bisa kandian pertahan ataupun Roger udah snowball ini lagi tegar anjing lawan jauh head anjing padilah welcome t-grill first pick udah dikasih main cowo lo nox toy di first pass gak bisa apa-apa dia mau dilempar juga di ulti jauh head dia pusing dito guys nanti-nanti menit menit itu menit lima belas menit lima belas aja ya dimasukin enjula menangnya tuh di turtle satu yang sudah diambil dari dreams wuih 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 narko datang bro aduh ini roger nya udah snowball banget gak sih cocok udah gak sih natko lu ngapain sih kayak gitu aduh astaga enjaku anjaku 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 wah ngaco bener ini mah guys ngaco ngaco parah agi guys pake batang abis ini guys ini komunikasinya udah diem doang nih dan gak bisa ganti ke Starlet PUSH itu ngapain lo noc nya mau curi turtle lo noc curi turtle roger co ya Allah bener-bener cewek kalo jemput pake keranda bakal infilnya ya Allah mati lagi guys ada ruca masuk lagi di gar lagi selesai iyalah mas udah lah angelanya masukin t-grill aja udah iyalah mas gua lebih jago dari Skylar anjaku anjaku bacot lu gua bantai lu nah kenat lu anjaku anjaku bener-bener dream sendirian romer tanker setebal itu gak ada papanya gak ada papanya gak ada papanya di depan empat hilang jauh lah jauh ini ini udah udahlah gitu kayak mereka kayaknya udah males main dah iya om romernya bikin full damage udah kayak bodo amat nih udah menang gua katanya muset muset gak kalo roger emang gitu tapi itemnya kenapa guys ya anapel open number vip apalagi buat di goldmanger sekarang nih kasihan banget yang ternyata unggul jauh wah 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 itu yang tartar pertama bener-bener sih guys gua gak ngerti coba masa kalian rempel kaya gitu guys yang buset kelas dri ya ini itu dia hal sesimpel itu ya dri ya anewis kagak tapi menurut lu mas menurut lu mas emang player emper masa kaya gitu mas level 3 semua mas anjir kagak anjir ini mah udah mental berbicara guys udah udah lah apiya lah si kolok ada yang ada yang ada tapi sekarang pergerakan dari fluffy walaupun ada yang jelas rehat gila lo ya Rene sgit dapat banyak tetap tidak bisa memberikan impact apapun malah itu sekarang Rata nih Rata nih oh ada yang mahasiswa ya 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 terdiam kalo sampai ke kandek lah itu kan gua ngomongin Tartel 1 guys soalnya lu agresif soalnya kalo di Tartel pertama Evoz gua kira Evoz tuh udah bakal menang co, tim fightnya co iya co, itu kalo menang Evoz ya si lah, tapi level 4 dimasukin yang jela iya pake flicker nge-chest kalo dikali udah ini Evoz tinggal berharap comeback sih ini ngeliat hero sih menang Evoz cuman gameplaynya gameplaynya apa Max? agak ngumpul tadi oh ini caranya Evoz menang ya blunder satu-satu lagi dari Onyx guys nacho nya dapet item sama Anavelnya di combo sama Tigreal kena banyak rata mereka soalnya purifyingnya cuma satu guys si Suns doang jadi disini si Dreams bisa nangkep tiga ya si Terry skiboy sama cewe guys Albert juga fans Evoz mengharap comeback kalo menurut gua sih susah ya QC waduh menurut gua sampe sekarang dia hanya bisa mundur sih kecuali Dreams kena 14 orang anti Mackie oh kira-kira guys sudah gua prediksi at least ada sekali ya gaya dulu dong nge-tip ni nge-tip kecuali nah ini nge-tip kecuali nge-tip nah ini nge-tip nge-tip iya dia berpenuh ke depan yang lain iya berlindung di bawah tarat tadi klawkun bisa membuat Albert ngeringat beberapa tahun yang sama jadwal jadwal iya ini masih mengejar ya emang Max baru pertama ini baru dan efek global yang terjadi nggak jadi iri ya Max ya nggak jadi iri ya nggak jadi iri ya nggak jadi iri dong sekarang menit banget masa gue nggak masuk anjing sekarang ini berapa Max setelah orang 905 06 7 iya ziii aku snap mulu jing iya ziii apa ziii Natko siap netik musik gua mah sekarang basah nggak apa guys gua bukan player guys ya sekarang damage dari Natko itu cukup loh kelihatan tadi dari darkeningnya itu udah bisa ngasihin damage yang nge-meltedown tapi juga lah beda jauh banget sih sekarang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ini kalo dia kalah nyawanya sisa dua ini untuk Rudy dia Muhammad Paris main MLG yang bener ya jangan jadi dark system ya ya iya ziii apa ziii masih berhasil bertahan lagi dan pergi ke depan yang berbeda tapi Fluffy mencoba untuk bisa maju dan juga mengusik mundur karena beberapa player tapi pergerakan di di turtle guys anjing tidak berhasil selamat dan juga dengan ejector dia pergi lagi ke tempat yang lain penalty zone yang berbeda karena dua player ada Claude bagian belah karena masukan hammernya tadi mencoba untuk bisa membanti pergerakan wow satu invasi yang begitu baik berhasil membuka tapi nih udah unggul jauh banget juga masih karena hero melengnya banyak banget enak buat ikhril disini popnya juga gak terlalu gampang mati pokoknya naconya nih pokoknya naconya harus tajir deh jangan ketangkep dah dia bisa free damage menang ini evos nih kalau naconya free hit itu yang harus digaris bawahi juga mereka sudah lima ribu guys kita lihat nanti dilempar keyboy fluffy angela masuk mau dipas mau dipas gak kelihatan gagal satu lagi penalty udah dikeluarkan sebelumnya udah masuk lagi itu angela ini perbeda dirinya pun masih berhasil selamatnya juga pergi ke tempat yang lagi vio yang masih dikejari bagian belakang itu udah benar aku namun sekarang kawan-kawan-kawan bertempuran dengan ditembakin begitu saja pak hilang langsung dan Flavia menjadi korban ditarik lagi ke belakang drip bangat sekarang gijang-gijangnya melemparkan over ke tarian terjepan bisa kenapa selamat dia namun sekarang anak vel langsung pak hilang pulang triple kill kill di elas rogernya gelo guys albert albert bro setiap dia pakai roger killnya pasti banyak bro primware ke bergaras guys macan guys macan di geruk-geruk seriap lagi supernya wah ini meledak-meledak buat fanatic onyx tadi teamfight panjang yang memang bisa diladenin ternyata untuk bait preload-reload juga diladenin albert sky piercer eh sky piercer gds albert guys kayak rasukan itu guys ini gimana lagi ya tadi diopen dengan dilemparkannya albert tapi ejekternya bagus banget cuman terus glory mereka mau ngebales tapi damage belum cukup tapi mau ngebales gimana itu dia masih ke defense ini masih ke defense masih ke defense masih bisa ini kalau menit 20an kayaknya bisa menang kiri deh 15 lah 15 kerennya sih kayak gitu guys nunggu narkonya dapet item dulu ini guys ini mereka juga high groundnya gak gampang-gampang banget sih enggak ada yang sempurna di season ini aku tunggu hit gara-gara tibu itu enaknya robo udah ini mah enak enak anjir belum guys paskan season lalu juga meta high ground bertahan jar sigma welcome tapi yang memenuhnya bronze kan gameplaynya gitu guys nunggu bronze nunggu bronze jadi jagain aja gitu ya ini bakal ada sinyal juga herman miller bisa nemenin siapapun embody selesai itu minus pove bagus tapi yang pake aja itu pelapi bagus kok guys kenapa pelapi guys dia mau gak mau dilempar pak selesai itu tapi ini effort paling defense doang ya atau di luar bisa tabrak juga nih di luar susah sih jauh masih butuh item sih kalau poveusnya dimasukin Angela terus kagak kekiting sih bisa bisa-bisa ada gak sih bisa itu enak dreams nyari momennya tuh pake badan fluffy aja udah soalnya yang harus di target sama si evos ini cuman roger aja gak sih enjir kalau bisa bunuh roger terus darah masih pada full susah unik harusnya ini lord tapi pasti pasti tetep diperangin sama evos harusnya perang gak fluffy baru sepatu juga udah beda 6 ribu sekarang duitnya guys we lost siapapun yang dilempar sekarang posisinya ya pasti bakal tumbang tiba-tiba kecil sendiri nih tapi pinwalkar bikin cupu apa itu ini fluffy kalau bisa pegangin kaki albert sih albertnya itu tapi max gds cepet banget jalannya itu udah gak bisa dipegang itu udah harus ditangkap sama dreams iya dan lordnya akhirnya teriset kembali bakal jadi lord dan sepertinya itu maksudnya fluffy kenapa flicker karena udah ada angel lah jadi kayak lebih mobility lah mas prospek povest ini apa sih kayaknya tuh hero gak pernah ada impact cuma lompat plus agak tebal tergantung early nya bang tergantung early nya bang kalau early nya sukses tuh zoninya mantep bang jemesnya tuh dikantung jemesnya malah dimakan jemesnya malah dimakan jir annavel dapet dapet annavel cok gak bisa tapi cok eh nah kok di game ini gak boleh mati cok nah kok di game ini gak boleh mati cok yang dikeluarkan ini embankan kali ini kembali di dapet kembali di dapet 2-0 buduk fanatic odik masih menjadi waduh ngaco ngaco waduh terus panjat ke pocet kuat waduh ya ampun ya ampun metr lagi bro anji anji lebih mengurikan lagi